Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berkembang kembali Anak-anak kelas 11 MIPA Dengan materi kimia Di semester genap Dan pelajaran 2021-2022 Yaitu tentang Hidrolisis garam Apa itu hidrolisis garam? Mana hidrolisis Itu berasal dari Ada dua hal yang perlu kalian perhatikan Itu dari Hidrolisis air Sedangkan hidrolisis adalah pengurean Sehingga hidrolisis Itu adalah pengurean garam dalam air Yang menghasilkan asam Ataupun basah Dan berasal dari asam lemah Mumpun basah lemah Jadi syarat daripada Hidrolisis Asam atau basah yang bereaksi Harus ada yang berasal dari lemah Baik asam lemah maupun basah lemah Sehingga bila yang bereaksi adalah asam kuat Dan basah kuat Maka Z yang terjadi Tidak dapat mengalami hidrolisis 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 Yaitu Asam pembentuk dan basah pembentuk Apabila sama-sama kuat Maka Bersifat netral Contohnya NACL K2 S4 Kalau asamnya kuat Tapi basah pembentuknya lemah Maka mengalami hidrolisis Hidrolisis sebagian Dan larutan bersifat asam Ya Sehingga yang mengalami hidrolisis Adalah Ya Yang berasal dari basah Karena basahnya basah lemah Contohnya NH4Cl Atau AL2S4 Kali Yang ketiga Apabila asamnya lemah Dan basahnya kuat Maka Larutannya bersifat basah Dan mengalami hidrolisis Sebagian Atau parsial Yaitu Yang berasal dari Asamnya Karena asamnya lemah Contohnya CH3CUNA Atau NA2CO3 Apabila asamnya lemah Basahnya lemah Maka Bersifat Hidrolisis total Ya Tergantung dari KA Atau basah Ya Kalau KA Lebih besar Maka bersifat asam Kalau KB Lebih besar Maka bersifat basah Dan apabila KA Sama dengan KB Maka larutannya Bersifat netral Contohnya CH3CUNH4 Atau Amunium Acetat Kita mulai dari Ya Garam yang berasal dari Asam lemah Dengan basah kuat Atau Mengalami hidrolisis Parsial Dan larutannya Bersifat basah Karena basahnya Dalam basah kuat Memiliki Kation Yang berasal Dari basah kuat Dan Anion Yang berasal Dari asam lemah Contohnya CH3CUNA Atau Dengan Di balik Na CH3CUU Yang terbentuk Yang terbentuk Dari hasil reaksi Netralisasi Andara NaOH Dan CH3CUH Yang terionisasi Sempurna Di dalam air Dan menghasilkan Ion Naples Dan CH3CU Maka Ion negatif Atau Anion Yang mengalami Hidrolisis Nah Contoh reaksinya Reaksi garam Yang berasal Dari asam lemah Dan basah kuat Yang mengalami Hidrolisis Adalah CH3CUMA Mengalami Hidrolisis Di dalam air Menghasilkan CH3CUH Dan OHAMIN Sehingga Ciri Daripada Larutan Garam Yang berasal Dari asam lemah Dan basah kuat Yaitu Dihasilkannya OHAMIN Sehingga Larutannya Bersifat Basah CH3CUMA Mengalami Reaksi Hidrolisis Sedangkan Naples Tidak Bereaksi Dengan air Atau Tidak Terhidrolisis Tetap Sebagai Ion Gimana Rumus Rumus Untuk Menghitungnya Rumus Mencari Tetapan Hidrolisis Yaitu KOH Yang menang KW Berka Rumus Menentukan OHAMIN Jika KATIL Yang dapat Mengikat Satu Anion Maka OHAMIN Sama Dengan AKAR KH Dikalikan Konsentrasi Garam Sehingga OHAMIN Sama Dengan AKAR KW Per KA Dikalikan Konsentrasi Garam Rumus Menentukan OHAMIN Jika KATIL Dapat 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 Mengikat Dua Anion Jadi Anion Ada Dua Maka OHAMIN Sama Dengan AKAR KH Dikalikan Dua Kali Konsentrasi Garam Atau OHAMIN Sama Dengan AKAR KW Per KA Dikalikan Dua Konsentrasi Garam Yang berikutnya Yaitu Garam Yang berasal Dari Asam Kuat Dan Basah Lemah Mengalami Hidrolisis Parsial Berarti Yang kuat Adalah Asam Berarti Larutan Garam Bersifat Asam Yang Mengalami Hidrolisis Yaitu Yang berasal Dari Lemah Yaitu Basah Berarti Kation Meniliki Kation Yang berasal Dari Basah Lemah Dan Anion Yang berasal Dari Asam Kuat Contohnya NH4CL Garam Ini Terbentuk Dari Hasil Reaksi Netralisasi Antara NH3 Dan HCL Reaksi Ini Terionisasi Sempurna Dalam Air Contoh Reaksi Larutan Garam Yang berasal Dari Asam Kuat Dan Basah Lemah Reaksi Ion NH4 Yang mengalami Hidrolisis Menghasilkan NH4 OH Plus H Plus Ini salah Yang betul Adalah H Plus NH4 OH Plus H Plus Sehingga Reaksi Terionisasi Bersifat Asam Jadi CL Min Ini Adalah H Plus NH4 2x SO4 Menghasilkan 2 NH4 Plus SO4 2 Min Ion CL Min Yang berasal Dari Asam Kuat Sehingga Tidak Berreaksi Dengan Air Tidak Mampu Menarik Ion H Plus Sedangkan Ion NH4 Plus Berasal Dari Basah Lemah Sehingga Terhidrolisis Dalam Air Sehingga Ini yang Berupa Ingatkan Bahwa CL-min Ini adalah H Plus Terhidrolisis 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 Garam Yang berasal Dari Asam Kuat Dan Basah Lemah Dihasilkan Ion H Plus Ini H Plus Rumus Rumus Bagaimana Rumusan Tetapan Hitrolisis KH Sama KW Per KB Sehingga Untuk Menghitung H Plus Jika Mengikat Satu Kation Maka H Plus Sama Dengan Akar KH Dikali K S Garam Atau H Plus Sama Dengan Akar KW Per KB Dikali Konsentrasi Garam Tapi Apabila Mengikat Dua Kation Maka H Plus Sama Dengan Akar KH Dikali Dua Konsentrasi Garam Atau H Plus Sama Dengan Akar KW Per KB Dikali Dikali Kali Konsentrasi Garam Garam Yang Berasal Dari Asam Lemah Dengan Basah Lemah Mengalami Hidrolisis Total Larutan Ini Dapat Bersifat Asam Basah Ataupun Netral Tergantung Pada KA Dan KB Jika KA Lebih Kecil Daripada KB Maka pH Lebih Besar Daripada 7 Maka Anion Terhidrolisis Lebih Banyak Daripada Kation Sehingga Larutannya Bersifat Basah Jika KA Lebih Besar Daripada KB Maka pH Lebih Kecil Daripada 7 Maka Kation Akan Terhidrolisis Lebih Banyak Dan Larutan Akan Bersifat Asam Jika KA KB Sama pH 97 Maka Larutannya Bersifat Netral Untuk Rumus Rumus Yaitu Akar Akar Sama Dengan Akar KW Per KB Dikalikan Konsentrasi Dalam Hilangkan Rumus Rumus Yaitu KH Sama KW Per KA Dikalikan KB Atau H Sama Dengan Akar KW Per KB Dikalikan KA Terima kasih Itulah materi Tentang Hidrolisis Sekarang Cara Tingkatkan Belajar Menghindangkan Distriksi Matikan Kaget Untukkan Target Belajar Lebih Awal Cari Ratman Gunakan Metode Bergabung Dalam Kelompok Belajar Semoga Bermanfaat Apabila Hal-hal Belajar Yang Kurang Mohon Maaf Yang Sebesar Terima Kasih Selamat Belajar Dan Bagi Yang Beragama Islam Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Di Bulan Suci Ramadhan 14 43 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uwabarakatuh Terima kasih.